Hai sahabat bungaku, dimanapun kalian berada, pasti gembira dan penuh sukacita. Dengan gembira dan penuh sukacita, kita belajar merangkai bunga, pasti hasilnya akan luar biasa indahnya. Kali ini pertemuan kita, kita akan belajar tentang kombinasi dari bentuk vertikal dan bentuk bulat. Sahabat bungaku, teruslah berlatih untuk bisa memodifikasi banyak bentuk dasar dari rangkaian. Saya sudah menyiapkan wadah yang tinggi bulat, saya menyiapkan tangkai papirus, saya mulai membuat tangkai-tangkai vertikal dengan hiasan pipa-pipa kecil. Ini supaya actionnya lebih baik, kalau dia hanya tangkai, kelihatan kurang indah ya, karena itu saya menambahkan dengan pipa-pipa. Rangkaian ini adalah rangkaian yang dapat dilihat dari semua sisi, karena itu bentuknya baik dari segala arah harus bisa terlihat. Setelah itu, saya mulai menutup wadah kita dengan daun-daunan, agar tempat kita merangkai tidak terlihat. Jadi, sahabat bungaku, jangan lupa ya, selalu menutup mulut wadah terutamanya, karena kalau busa tempat kita merangkai terlihat, rangkaian kita kurang indah. Selamat menikmati. Nah, kelihatannya sudah tertutup. Sekarang kita akan memotong tangkai-tangkai bunga untuk bunga-bunga pelengkap dari rangkaian kita. Di sini saya memakai bunga pelengkap dari rangkaian kita memotong empat tangkai yang sama. Sahabat-sahabat dapat melihat dalam video merangkai dasar bentuk bulat. Yang saya rangkai dan cara merangkainya ada dalam video sebelumnya. Ingat ya, empat tangkai untuk kiri, kanan, muka, dan belakang. Sama ya, dan kita memotongnya lagi. Empat tangkai yang kita rangkai. 45 derajat di antara titik tengah dan tangkai bunga yang sudah kita rangkai sebanyak empat tangkai. Ingat ya, empat tangkai. Nah, sekarang kita menambahkan beberapa bunga lain. Di sini saya menambahkan dengan tangkai-tangkai bawah. Nah, secara horizontal di antara tangkai bunga yang sudah ada. Nah, sudah, kita tambah lagi. Mengisi tempat-tempat yang sudah kita bentuk. Yang kita isi dengan berbagai macam bunga. Karena bentuknya sudah ada, kita tinggal mengisi tempat-tempat yang kosong. Dan pengisian bunga ini bebas ya. Dan pengisian bunga. Dan pengisian bunga. Di antara bunga-bunga yang kosong kita dapat mengisi pangkai-pangkai yang lain. Bisa juga sesatu macam. Dan ini semua selera tergantung dari selera perangkai. Nah, kita bisa menambahkan beberapa tangkai bunga lain. Atau bunga yang sama. Tidak. 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 advertisements. Tidak. Tidak. Terima kasih. Nah, kita tambahkan bunga-bunga halus. sebaiknya setiap bunga tidak menutupi bunga yang sudah ada karena setiap bunga itu sebenarnya sangat indah karena itu kita jangan menutupi lagi kuntung-kuntung bunga yang sudah ada kita bisa meletakkannya di tempat-tempat yang kosong tinggi rendahnya bunga itu perhatikan ya jangan-jangan sama semuanya itu sedikit seninya itu kurang ya jadi ada yang tinggi ada yang pendek hatikannya supaya sahabat bunga pun dapat merangkai dengan baik rangkaiannya terlihat lebih indah karena ada ilama bolehkah kita merangkainya hab sama semua boleh tidak apa-apa sama semua boleh bentuknya pula semua tergantung dari sahabat tapi kelihatannya kalau sama semua sama panjang itu kurang berseni katanya karena itu ketika mengisi bunga-bunga ya ada yang naik ada yang keluar perhatikannya diisi terus gimana sempat yang kosong kita isi bunga-bunga karena rangkaian bulan ini adalah rangkaian yang harus bisa dilihat dari segala sisi ada lagi tempat yang kosong kita perhatikan kita bisa menambahkan daun-daunan ya ini sedikit sedikit tinggi biar dia ada bunganya kita buat satu rangkaian di tengah yang tingginya melampaui bunga-bunga yang lainnya ya dia berdiramanya ya mari kita lihat eh rangkaian kita akan masih ada yang kita perhatikan kesebelah bawah ada yang lain kita perhatikan sudah cukup kalau masih ada tempat-tempat yang sangat kosong kita bisa menambahkan bunga atau daun-daunan agar tidak kelihatan musa tempat kita merangkai ya dan kita sudah selesai kita kembali membersihkan tempat kita makan ya rangkaian ini harus sekelilingnya benar-benar terisi dengan ragu karena dia harus dapat dilihat dari bagai sisi sahabat pengaku dimanapun kalian berada kita bisa melihat gabungan dari garis vertikal ke atas dengan lingkaran bentuk bulat ini adalah pengembangan dari bentuk dasar rangkaian yang telah kita pelajari beberapa waktu yang lalu ini sudah bisa menjadi bunga kiriman atau bunga dekorasi silahkan terus berlatih dan pelajari teori tentang merangkai bunga bentuk dasar bulat dan vertikal saya telah membuatnya dalam video beberapa waktu yang lalu silahkan belajar dan berlatih semoga kalian sukses menjadi perangka yang handal salam bunga selamat menikmati